Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Frosolika dan Nona Lisa Pagi-pagi lagi nyapuin Halaman ya Nilo Alisa Bersama Si Kang Bersih Bersihin bes pagi-pagi Ntar supaya bersih Gak terlalu Gangguin rumput-rumputnya Oke balik lagi, thank you semua yang udah nonton Di video kemarin, thank you juga yang sudah komen Sudah banyak banget yang aku bacain Dan hari ini sesuai jadwal kemarin Itu kita bakal Gak kev ya Cuman kalau kalian lihat disitu Aku sudah ada Poison Tyrannosaurus Yang kemarin waktu foto-foto Eggnya, ternyata menetas Dia nih, susah Nih jadinya, ternyata mudah Sekali untuk Poison Tyrannosaurus Egg itu menetas, jadi kemarin kan aku foto-foto Disini nih, aku taruh sini eggnya Waktu mau difoto, menetas Ya sudah dah Gimana lagi Oh ini belum ya Oke dan kemarin Sebelum kita netasin egg juga hari ini Karena kita juga mau ke cave Aku itu menemukan sesuatu yang luar biasa ya Jadi kalau kita berangkat kesini Sabar ya, kabut lagi dong Uh, ada wyvern cuy Sudah lama aku gak punya Uh, alpha lightning wyvern Keliatannya sih mantep Sudah lama sih aku gak punya Ini wyvern yang Kelihatan standar Cuman itu moded Uh, banyak lagi ada Indominus lagi gak? Please lah Adalah Uh, ada indom lagi cuy Bentar Sebelum itu Kalau gak salah ya Di sebelah sini tuh Tadi misalnya aku abis muter-muter Ngekill-ngekill ya Semoga aja gak hilang sih Ada sarang warna merah ya Seingatku Yaelah Dijagain for world myth Haduh, itu kalau dideketin Itu kalau dideketin ya Meninggoy aku nih Hmm Soalnya itu loh Sarangnya ada disana loh Ya, bukannya kosong tuh Kalau dideketin ada eggnya Keliatannya kita harus panggil Albion sih Untuk bersihin Cuman, kalau bisa Kita coba dapetin Ini dulu nih Prime alpha Coba kita damage dulu Uh, damage baliknya itu Sakit banget cuy Oke Ada heal potion gak ya Coba abis ini kita bakal coba Bikin heal potion juga Karena ini sakit banget pak Sumpah dah Biar-biar kita bikin heal potion dulu Ada gak ya Heal potion Potion Oke, ini ada Hyper healing potion Bikinnya dari alpha blood Ah, citrona juga Berarti aku harus farming lagi Coba high Uh, butuh dinosaur egg juga Semuanya butuh dinosaur egg cuy Wah, gimana ya nih Oh, aku ada ide Uh Uh Poison Ankylosaurus Ah, poison sih Gak tau aku ya Kalau fire mungkin masih Bisa itu juga ada T-Rex warna pink tuh Shock tapi Keliatannya aku ada ide sih Kalau memang bener-bener sakit Kita bisa Bawain Si MC pick Mana dia Si Oliver ya Dia ini bisa ngeheal loh Ini kan no passive healing nih Selain passive healing ada gak yang ngeheal gitu Wah, ini gak bisa buat healing loh Passive healingnya No passive healing Gimana sih? Enable passive healing Atau mungkin passive healingnya tuh hanya untuk dirinya sendiri Mana gelombang-gelombang healing Gak ada loh Wah Cacat nih Kita ganti ke all aja Kalau ada ya Yaudah, yaudah Kita bersihin dulu Boss forwardnya yang tadi Terus kita bakal ambil eggnya Lalu Kita bakal Netesin Dino Abis netesin Dino Kita bakal ngecave Karena di deket base ku ternyata ada cave disini Tadi aku waktu muter-muter ketemu tuh Kalian bisa lihat ya Disitu ada cave Jadi kita ntar bakal kesitu Sekalian lihat apakah ada artefak disitu Ntar Ini butuh di kill nih Minggir semua Boss forward Oke Ntar ambil ini dulu Blacknya nih Ini nih Nah Ada dua loh ternyata Wuuu Ntar Pinggir Ah Gigi Kaget yang tiba-tiba keluar Ntar Ambil lagi Satu lagi nih Ada lumayan kan Tapi kalau gak alpha sih Oh no Oh no Oh no Pinggir Kalau 11 juta Ada kemungkinan bisa Kalau kita pakai Ini dia Si Fanny Tuh Tuh 2 juta 600 ya Ada kemungkinan Oh ada Ada juga disini Kalau ini sih Indominus Rex biasa Jadi ntar aja Ntar aja Jangan sekarang Soalnya kemungkinan kita dapat Indominus tuh Tapi bukan yang prime alpha Siapa tau aja Kita bisa dapetin Uh bagus banget Pak Apa nih Fire ya Fire prokeptodon Coba ya Coba Semoga aja kita Hoki Tadi yang female Yang Hop 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 Oke Satu Ye Meninggoy langsung Walaupun 11 juta ya Emang gak Gak boleh Pakai beginian Ada semacam Poisonnya loh Waktu aku Ngehit itu Oke lah Gak apa-apalah Kalau gitu ya Kita tetesin aja Indomnya Nah Kalau gak salah Kemarin aku taruh Di Sini ya Nah Kita punya 4 Yang rockdrake Eh Langsung Hilang Rockdrake nya Itu tandanya Berarti rockdrake yang aku ambil Tadi Itu adalah telur Yang sudah keada luar saya Biasanya telur keada luar saya Itu kalau di wild Mereka masih ada Cuman Waktu dia ambil Mereka hilang Oke Oke Jadi kita tetesin dulu Oh iya Butuh AC dulu Air conditioner Air Conditioner Ini dia Kita 1 aja dah Kita coba Bisa gak 1 Kita tetesin dulu Rockdrake nya 1 aja ya Yang 740 Karena ini rockdrake biasa Masih too hot loh Ini power kan Iya power Yap Kita kekurangan Mungkin 3 lagi air conditioner Baru bisa Air Conditioner 3 please Bisa please Sip Yap Sisanya kita makan Telurnya Rockdrake Ini kedua Ini ketiga Dan ini keempat Wow Sabar Terlalu jelek Nah Loh Yang bener nih ya Ini aku Pusing apa gimana sih Ntar Ya udah pas ya Udah pas ya Oh my god Yaudah lah Udah netas duluan lah Uh Akhirnya aku punya Rockdrake juga Ini kalau di level Kemungkinan bisa level 800an Jadi gak bisa ke seribu Karena levelnya Udah di limit 4 duration 3 2 1 1 Care in Yes Imprinting Kita bikin shadlenya Rockdrake dulu Pengen coba Coba lah Sekalian Siapa tau Damagenya bagus juga Kan lumayan ya Rockdrake Saddle Ini dia Kita bikin Satu Kurang Rejem Aduh Cari Rejem Dimana ya Wah Keliatannya kita gak bisa nih Pakai ini dulu Gak tau aku Rejem Ada dimana Kalau di map ini Minggir dulu ya Kamu parkir Di sebelah sana dulu Jangan lupa juga Kasih nama Terus kalian bilang ya Kalau di Valguero Itu cari Rejem Dimana Ntar bakal aku cari Karena Susah ya Ini carinya di Valguero Karena aku belum lihat Sama sekali ada Jam Kalau memang gak ada Ya gimana lagi dong Kita gak bisa naik Rockdrake dong Oke Sudah terparkir Lanjut Poison Tyrannosaurus Kita bakal nyoba juga Ntar Cuman ini sayangnya Cuma level 70 Jadi noob banget nih Poison T-Racknya Dan sekarang Mumpung disini Bakal Ah gak bisa dilepas lagi Udah ya Aduh itu Bikin geli nih Next Kita tetesin Giga Eggnya Dulu Let's go Ini giganya Bakal aku tetesin Terus Kita lihat Bagaimana giganya Apakah kuat Atau enggak Terus kita lihat Damagenya berapa Kalau damagenya sampai jutaan Kita cobain Untuk lawan Boss Gigantosaurus Yang tag kemarin Yang ada di daerah sana Yang belum kita lawan Jadi kalau gak salah Ada di sekitar sana Semoga aja kuat Dua menit Dua menit sih Ku batingnya Kalau gitu sekalian Akuin ku bating Telurnya Indominus Rack Sama juga tuh Tuh kan Tiga menitan Udah deh aku tunggu ini dulu lah Ntar aku bakal Balik lagi Sepuluh detik lagi Ntar ini aku ambil dulu ya Itu mesti Satu menitan Jadi ini aku ambil dulu aja Biar kita ngurusin Giganya dulu Kemba Abil Aku berharap Dia dapet Riplet Atau twin ya Ya udah gak apa-apa dah Ntar tunggu 10 detik Untuk care nya Kita siap-siap Untuk dia follow Supaya nanti Kalau butuh Dia langsung lari ya Dia butuh apa Amarberry Oh no Amarberry 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 Woy ambil woy Kenapa macetnya sekarang dong Amarberry 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 Yes Yeay Keimprint akhirnya Gila aku mau ambil rumput Disini gak mau loh Oh my god Penipuan nih rumput nih Gila Dah giganya sudah By the way HP nya berapa HP 110 ribu Naik damage berapa Uh Uh naiknya lumayan Ntar tar 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 Yoyoyoyoy Kita bikin saddle dulu Bikin rex Dan Rex dulu Rex saddle 1 Terus Giga saddle 1 Oke Jadi kita sudah punya Masing-masing saddle Selesai Nyobain dong Pertama poin senti rex nya Kita kasih rex saddle Ini kan ada 63 poin Masanya ini kan poison ya Jadi aku gak begitu Yakin Apa yang harus dinaikin Pertama kita harus coba Damage dulu Itu kan mumpung ada Apatosaurus Kita lihat berapa torpornya Waktu belum dinaikin Apa-apa ya Oke Oke langsung tidur Sebentar nih Naikin apa dong Dan damage nya cuma 3,4k Jadi kalau umpama Kayak gitu Mending Mending ya Rex ini tuh di upgrade Health Sama Eh Dia gak tidur dong Wow gak tidur loh C Apakah dia bakal tidur Aku gak tau ya Apakah Tergantung dino nya Wow Wow No Mega reaper king Di belakang Gila deket banget loh Wah harus dibasmi tuh Gak damai ini sekitar sini Sebenernya kan ada turet Yang kita dapetin Astaga Mumpung seperti itu Kita bakal nyoba Zizka ya By the way Ada beberapa dino yang aku masukin Sudah yang kecil-kecil Soalnya tuh juga ada yang Megaloserus yang musik-musik ya Parah banget Kena copyright ntar aku Bentar Mana tadi Itu dia Jalan-jalan di bawah tanah Bayangin Itu dia Bengger Bengger Damn Meninggoy nih Poisonku nih Baru aja Tem kemarin Baru aja Nektus Ah Baru aja Seneng-seneng Sial Melanda si Frosalagi nih Yaudah Sekarang kita bakal Coba Giga Semoga aja Giga Tidak Gila ya Giganya Karena Kalo kena gigit sedikit Dia langsung Ngamukkan repot Uh kameranya juga mantep ya Agak jauh dari biasanya Btw Giga ini Size-nya lebih kecil kah Atau Bayanganku aja ya Walk-nya juga dia Lebih kenceng Staminanya juga lebih gede Btw Dia lapar banget nih Nah karena ini Seharusnya Dinosaurus damage Jadi Ya elah 7.000 dong Lebih kecil Daripada Argentavis Kuat Itu aja Sudah aku naikin Damagenya Kena nerf kah Ini aku naikin Health ke 1 juta ya 1 juta Terus ini aku Masukin ke Full damage Mungkin kita Gak boleh Timing-timing Itu ada lagi Bung Kalo kalian liat Disana Kalian liat ya Disana ya Ada listrik-listrik Ada lagi cuy Mungkin bukan Jalur yang bagus Lewat sini Coba ke arah sana Mana sekarat lagi Giganya Tapi aku tetep Pengen nyoba ya Damagenya Hop 68k Aduh Tidak bisa nih Woh Woh Gila Banyak banget Bahayanya disini tuh Giga yang Tag lagi Perasaan ini Tidak worth it Sama sekali Untuk Taming Dinosaurus Biasa Kayak si Giga yang ini Ini kan Vanilla ya Cuman Statnya tuh Di alter Atau diganti Sama Maut AG Reborn Mungkin Tapi tetep aja Gitu loh Kalo dibandingin Sama RG aja Gitu aneh banget RG nya lebih kuat loh Dia nge deal damage 300k loh Dan ini juga Nggak full damage RG nya Dia lebih ke speed Sama Carry weight Sama health Juga dinaikin tuh Health nya 1.100.000 Nge deal damage 300k Kan Parah Cui Hap Tuh 344k Itu pun Nggak full damage Mungkin Gara-gara Alpha ya Ya udah Sekarang harapan Kita yang terakhir Ini ada di Indominus Semoga aja Indominus nya Tidak mengecewakan Dan Artemis Jangan jalan-jalan Dong bro Oke thank you Please lah Please Kali ini kita butuh Weh telur Woy Bukan saddle Mungkin Indominus Rack juga butuh Saddlenya Giga Nggak tau lagi sih Ada saddle Indom Apa nggak Indom Wadah cuy Oh no Kita harus bikin dulu lah Mumpung ini 30 detik Bikin saddle 30 detik Bisa nggak 30 detik Agir Ribbon Saddle Indominus 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 Balik lagi Oh belum 12 detik Oke 5 4 3 2 1 Triplet Please Boom Wah Cuma 1 Ntar kita siap-siap Untuk R nya ya Sabar 8 7 6 5 4 3 2 1 Care nya Cook Prime Cook Prime Cook Prime Ada kalau nggak salah Ada kalau nggak salah Cook Prime Cook Prime Ada cuy Mana dia Heee Yeeees Dapet imprint Berjuang Begitu doang Loh Haduh Masukin ini Sip Selesai semua Saatnya kita Kita nyobain Dominus Rex Kita Wow Sudah mau Malem nih Nanti malem-malem Kita langsung Ke cave aja Sekalian Sekarang Nyoba Hmm Oke Disana ada Barang berbahaya Kita pinggirin dulu Sekarang Damage Berapa cuy Damagenya 9k Setara dengan Alpar Gentavis ya Oke Oke Jadi ini Tidak Mengecewakan Sebelumnya Darahnya juga Sudah 1 juta Nggak di upgrade Ngapain Jadi kita coba aja Naikin damage nya Lumayan loh Siapa tau Ini bisa untuk Lawan Yang Alpha Atau yang Prime Tuh Sudah 133 Sekitar 150% Damage sih Lumayan nih Ntar kalau Untuk lawan Si Indominus yang Alpha Atau Indominus yang Prime Kita bakal coba Pake ini Mungkin yang Alpha dulu sih Kalau yang Prime dia terlalu kuat tadi Darahnya Banyak banget Oke Kita punya keluarga baru Si Giga Dan si Indom Dan Indom Lebih mantep dah Nah Karena kita mau ke Cave Sebenernya kita harus Taming Satu dulu Karena kemarin ada request Jadi bang Taming Dire Wolf Bang Sebelum ke Cave Oke Kita bakal Taming Dire Wolf Dan Sebentar Karena ini juga mau malem ya Kita ke Cave Pake Dire Wolf kan Gila Kita sudah punya Semua yang kita butuhkan Untuk ke Cave Kalau mungkin ada Grappling Hook Mungkin Kita bisa bikin berapa nih 5 Coba Oke Kita punya 6 Grappling Hook Terus bikin Crossbow Buat jaga-jaga aja Kalau memang Ntar di dalam Cave Ada Dinosaurus Menyeramkan Yang Dire Wolf nya Gak kuat Kita bakal bisa pake Grappling Hook Untuk keluar ya Tidaknya kita bakal Bisa selamat lah Jangan 6 deh Kita bawa 10 deh Sip Nah Sudah 15 Sudah cukup aja mungkin Sudah malem kah Yup Sudah senja banget Sudah Saatnya kita cari Dire Wolf Kalau bisa Yang golongannya Alpha Dire Wolf Atau Fire Mungkin jangan fire ya Mungkin Alpha Dire Wolf Yang kita harus cari itu Di daerah-daerah sini Seharusnya ada Kita gamma 4 dulu lah Biar agak keliatan Mid Aurora nya Kita naikin health lagi Oke ini ada nih Tapi gak ada yang Alpha ya Maksudnya emang Kalau di antara kawanan Itu namanya Alpha Cuman yang kita cari itu Adalah Alpha Dari Alpha Untuk Dire Wolf nya Supaya nanti di Cave Tidak terlalu mengecewakan Kita bisa lihat Dari Rex nya Tadi Dari Rex Dari Gigantownya Saurus yang tadi tuh Jadi mereka Tidak terlalu GG Sebenernya Dire Bear juga bagus Untuk di tame Sayangnya Dire Bear terlalu Besar badannya Ini tidak Mumpuni ya Kanis Dirus loh namanya Bukan Dire Wolf loh Dari segini Banyaknya Dire Wolf Gak ada yang Alpha Wuuu Liat tuh kawanannya tuh Banyak banget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapi Tidak ada Alpha Dire Wolf Yutiranus sih Kalau yang standar nih Walaupun standar ya Dia masih punya Keunggulan buff Kemungkinan Kalau umpama nanti Lawan boss Pakai itu bisa Lanjut Ini banyak banget Dire Wolf Daerah-daerah sini nih Sumpah dah Tuh ada lagi tuh Tapi gak ada Alpha nya gitu loh Kemana Alpha nya Wih Alpha nya ada disini Ternyata Yup Alpha 7, 20 cuy Ini 5, 50 3, 80 Oh no way Bisa aku teme biasa gak Eh Gigit Oke Apakah tidur Eh Belum tidur dia Banyak banget Torpor nya Ratusan ribu Dia hampir Satu kali gigit lagi Oke Tidur Sisanya kita Gempur dah Gak perlu Pack ya Karena Kebanyakan nanti Dah Tidur semua dah Tapi gak bakal aku kill Karena mereka ya gak bersalah Kepada kita kok Belum nyerang Belum apa Maksudnya belum ke damage aku Oke Sekarang kita butuh Prime mid Dan Ntar Kita kasih Small metabolic dulu Terus Pro prime mid Nah Langsung Ke Team Sekalian Kita leveling dulu Sebelum Oh no New base New base Dire Wolf lari 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 Please Please Yes 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 Langsung Waktu dia terbang Minggir Alpha Dire Wolf mau lewat Gak ya Gak ada gejar ya Dia di sana Gigit 10 ribu Oke ini bisa kok Buat masuk ke Cave Tapi yang aku pentingin sekarang Itu adalah Leveling up dulu Jadi kita cari-cari Ntar naikin damage juga lah Karena ada U-Tiranus disini Ntar Ntar Gigit Gigit Oke Minggir Yeah Berapa level udah 165 Oke Berdarah-darah Sudah Lihat darah kita Oh my god Prime Alpha Dire Wolf Oke 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 Dia berkurang terus tuh darahnya Mati kah Ya Mati doang Gak tau aku ya Gak bisa di-tamp Memang mungkin Weh Weh Mayatku itu Aduh Aduh Argentavisnya Nyolong Lumayan kan darahnya Kita balik ke base dulu Tunggu wolfnya Heal Terus kita bakal berangkat ke cave Pagi semuanya Kita lanjut lagi ya Oke Sekarang ke cave Dan Sebisamu Albion Kamu dapet tunangan Albion Bentar Bentar Kita temp itu dulu Sebentar aja Haduh Nih kita gak ke cave Gara-gara ini doang Ah Dong huabel Dong huabel I need you Oke Kita craft dulu lah Sip Kita juga Cuma butuh satu sih Ah Oh gak bisa ditaruh kulkas ya Ya dong huabel Gak bisa ditaruh kulkas ya Sudah Nah kita lari aja dah Kesana Gila Barusan keluar Tiba-tiba ada beginuan dong Albion Dapet Istri dong No Grappling hookah Grappling hook Sebentar Sabar Pas banget aku bikin grappling hook untuk cave Tapi gak jadi Yes Nyobanya next aja ya Gak sekarang Ini aku taruh dulu dah Siapa tau aja Menurut kalian Siapa yang lebih kuat Albion Atau si dragon queen ini Wah Tidak bisa ya Ini Ini Brood mother Kamu minggir dulu cuy Loh Loh Terbang kemana pak Woy Terbang kemana dia Oh Ini Diplodocus lagi Diplodocus lagi Orion Sorry bro Sorry bro Gak tau kamu bisa dapet tunangan apa enggak bro Ya Kamu minggir dulu Ini tempatnya mereka berdua Oh Yes Koleksi dragon Kita nambah bro Oke lah lanjut Semoga aja nanti di cave sih Bisa levelnya naik lumayan Ntar Ke pinggirin dulu Tuh sudah 200 ribu Damagenya Pas lah Masuk ke cave lah Yang penting Gak kena Begal di Tengah jalan aja No problemo Cepet minggir Gini aja ya Apalagi pak Koruptor Dino Tari Ripper King Cuma 11k Damagenya Oh no Oh no Oh no Oh no 11k Kita pinggir dulu Pinggir dulu Pinggir dulu Masuk sini Masuk sini Masuk sini Yes Bro 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 Udah aman kan aku di dalam cave Aku gak tahu ya di dalam cave ini aman Tapi tidak Wait a second Ini reggem gak Iya Kakak bisa diambil dong Udahlah Reggemnya kakak bisa diambil Tapi ada metal Di dalam sini Wuh Lava cave Ini Oke Itu ada loot disana Tapi loot hijau sama loot biru ya Jadi gak usah Oke itu ternyata Artefaknya keliatan ya Dari sini Sip 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 Bentar Kita cari dulu Kalau umpamah di bawah sini ada yang lain Ada sesuatu gitu Kok ini ada jalan kecil banget Apaan nih Permisium Oh my god Ada dua jalan Satunya ke kiri Kita ke kiri dulu lah Wuh Air terjun bawah tanah pak Beautiful banget nih Oke oke Jadi kita sudah sampai di bawah Berarti Artefaknya itu di atas sana ya Sekitaran atas sana Oke jadi tembus sini Ada jalan lain kah Apa cuma tembus doang Balik lagi Terus abis itu kita bakal ke kanan Coba Exploring sekalian Ngetest apa aja yang ada di bawah sini Artefaknya kan sudah ketemu tuh Ini dari bagian atasnya air terjun tadi Ah ya Jadi cuma buat markas rahasia Gitu aja ya Sebenernya ini bagus banget Chill soalnya Dan jalan masuknya itu Kalian bayangin Ini cuma segini doang Ini kalau umpamah di PvP Dikasih gate banyak banget Walaupun 6 kali damagenya ya Kalau kena C4 Lumayan lumayan Disini juga ada tuh Oke jadi hanya seperti Udo aja Dan katanya kita bakal ambil Artefaknya sekarang Dan kalau bisa Oh iya Aku lupa bikin satu hal Nah aku bakal lihat Apakah Apakah bisa masang teleporter disini Jadi kita itu nanti langsung tinggal Ambil aja Gak usah susah-susah ya Tinggal teleport aja nih Artefak ini nih Artefak itu Oke Gak ada monster Sayangnya untungnya Maksudnya Ini kita ambil sana Ini dulu ya Kita putus Wih Oh my god Oke kita ambil dulu lah Ascendant flag lagging Oke oke Terus lanjut ke sana Untung aja aku bikin banyak ya Kalau nggak gitu sudah Nyinggoy berkali-kali aku nih Kita lihat disini Apakah bisa Dipasangin teleporter Tes-tes ya Ah Nggak bisa sayangnya Atau mungkin ada bug-bug sedikit gitu Daerah-daerah Kan kadang ada Daerah-daerah yang bisa dipasangin Tapi kelihatannya nggak ada teleporter Yaudah-daerah Sayang sekali bung Ini artefak apa nih Artefak apa nih Artefak of the crack Oke thank you Sama squash Ini artefak pertama kita Masukin trofina Waduh Kok tembus nih Udah lah sementara Nggak apa-apa lah ya Artefak kita yang pertama Oke bro Jadi sampai sini aja dulu ya Apa tuh halangnya Nonnalisa Dan Direwolf Nah jumpa lagi di episode selanjutnya Kita bakal coba Explore cave lagi Mungkin 2 cave kali ini ya Karena aku pengen Cepet banget Dapet banyak artefak Dan bisa Langsung summon-summon Bossnya Agir Ribbon Yaudah Jumpa lagi dengan aku Froselika di episode selanjutnya Thank you yang sudah nonton Dan bye-bye Sampai jumpa lagi